Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya dalam kajian antropologi politik kali ini kita akan bahas bab ke-8 tentang sumber daya politik dalam perspektif antropologi ada tiga materi yang akan saya sampaikan pertama adalah konsep identitas pada manusia yang kedua adalah karakter biologi manusia dan akhirnya adalah pelangkaan sumber daya politik kita yang pertama dulu Aristotle sebagaimana slide ini pernah saya sampaikan pemikiran Aristotle mengenai manusia itu bahwa manusia itu adalah binatang atau hewan politik saya bersilahkan kepada saudara untuk mendalami ini lagi terlebih dahulu karena ini penting untuk dan pada akhirnya kita akan lebih oke dalam melihat bagaimana manusia yang sebenarnya sehingga kemudian muncul istilah man is by nature a political animal saya harap Anda mengecek kembali mempelajari kembali mengingat kembali mengenai pemikiran Aristotle kenapa saya ulang di bagian ini karena dari mula inilah dasar untuk kita mempelajari bab ini nah pemikiran Aristotle memuat rumusan bahwa institusi tertinggi dalam kehidupan makhluk manusia adalah city state atau polis pada tadi kehidupan individu kemudian kehidupan berkelompok kemudian lanjutnya adalah kehidupan berumah tangga lalu diatasnya lagi adalah berdesa kumpul ya jadi desa adalah sebagai ekspresi dari sifat atau karakter manusia yang selalu ingin hidup berkelompok dengan sesamanya dan dari desa kemudian menjadi kota dan puncaknya adalah city state atau polis polis adalah puncak sepakatan dengan masyarakat manusia dan ia adalah institusi resmi yang diakini membawa kehidupan manusia berkelompok yang lebih teratur menekankan pada harmoni sosial dan ia adalah hamen putus ya eh kehidupan bersama kebaikan bersama kebaikan dalam kehidupan bersama kamen putus di suatu waktu ada juga sekelompok orang yang dalam kehidupan berkelompok bersama masyarakat makhluk manusia ada yang memberontak mengapa makhluk manusia juga dalam kapasitas sebagai individu dan dalam kolektifitasnya itu melawan institusi negara misalnya padahal negara adalah puncak sebagaimana pemikiran aristotel apa masalahnya kenapa ada sebagian diantara makhluk manusia itu memperuntuk 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 kenapa begitu padahal institusi negara dinisbatkan oleh pak aristotel sebagai institusi paling tinggi yang penting adalah apa faktornya atau struktur dan kultur yang bagaimana yang pada akhirnya kelompok dominan dan mengundang atas resistens dari kelompok lain atau sesamanya antropologi saya ingin ingatkan itu bertugas untuk menjelaskan potensi kemahlukan simetrikal dan asimetrikal sosial kehidupan makhluk manusia yang simetris itu artinya adalah harmoni ada harmoni dibalik kehidupannya kalau harmoni berarti hubungan antar manusia sejalan sebangun konkurense ya di dalam interaksi-interaksi sosialnya tetapi juga ada yang berubah menjadi kisah harmoni kisah harmoni berarti adanya ketidak teraturan sosial yang membawa pada apa yang kalah kita bisa saya sebut sebagai konflik hubungan-hubungan yang tidak simetris diantara sesama manusia karena tidak sama dengan manusia satu sama lain maksud saya maka hubungan-hubungan itu bersifat asimetris ini sebenarnya adalah hubungan dalam konteks yang lebih luas asimetrikan adalah konflik sedangkan konflik sendiri memang beragam tetapi konflik yang tidak produktif adalah konflik fisik konflik fisik dalam arti yang mikro itu adalah perkelahian dalam arti yang luas itu adalah peperangan konteksnya harus dilihat sebagaimana gambaran-gambaran yang saya sampaikan dalam potongan-potongan kalimat barusan karena itu karena itu hubungan-hubungan itu harus dipahami betul oleh makhluk manusia sedangkan antropologi mengeksplorasi potensi mengeksplorasi potensi asimetrikan di dalam kehidupan manusia tadi dalam relasi antar makhluk manusia dari apa yang disebut sebagai permainan kekuasaan apalagi ini adalah antropologi satu aspek yang cukup penting adalah mempelajari sisi-sisi kekuasaan dalam kehidupan makhluk manusia dalam buku Society Against the State Decised in Political Antropology Plasterus menyatakan pada tiap makhluk manusia itu melekat identitas kawanan manusia identitas kawanan manusia identitas persahabatan persahabatan perkelompokan identitas 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 inilah yang membedakan antara makhluk manusia sorry identitas kawanan manusia inilah yang menyamakan dalam arti tertentu dengan makhluk lain di luar manusia hanya saja pada makhluk manusia jelas sekali terlihat adanya adanya konsep yang disebut sebagai kawanan manusia ini sama dengan kawanan macan kawanan cetah misalnya itu sama hanya saja memang apakah makhluk di luar manusia seperti serombongan setawanan hewan laba apa lebah dan segala macam apakah mengenal juga sistem klan sistem tinggal bersama komunitas di satu tempat tertentu suku apa atau mereka memiliki kesatuan bangsa terlebih negara kegerja representasi agama ini bisa kita berpanjang dan seterusnya dan seterusnya dibandingkan dengan mereka yang berperilaku menyempal asimestris tadi itu jumlah mereka jumlah manusia yang mematuhi tata cara aturan hidup yang simetris lebih banyak artinya bahwa manusia yang sejalan dalam kehidupan berkelompoknya berinstitusinya lebih sedikit orang yang pada akhirnya menyempal dalam dalam arti asimetris ketimbang mereka yang mematuhi dengan hidup yang simetris saya tidak mengatakan bahwa kehidupan bentuk kehidupan sosial yang asimetris belum tentu juga negatif tetapi dalam pengertian yang normatif moralitas kehidupan yang terus-menerus asimetris itu artinya sebenarnya ada masalah dengan diri manusia sedangkan kehidupan yang simetris jauh lebih banyak kalau kalimat ini atau pengertian ini kita tarik ke arah yang lebih substantif maka sebenarnya orang baik di dunia ini jumlahnya lebih banyak daripada orang yang punya perilaku punya kebiasaan buruk ini adalah optimistis ya dalam cara bagaimana sebenarnya makhluk manusia itu memiliki kecenderungan untuk hidup dengan baik jumlah orang brengsek jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang banyak buktinya apa buktinya apa kalau semua orang buruk jelek perilakunya maka tidak akan pernah ada namanya hubungan-hubungan yang harmonis hubungan-hubungan yang teratur hubungan-hubungan yang lebih enak artinya Indonesia misalnya kalau kita ambil sebagai unit percontohan orang di Indonesia jumlahnya lebih banyak yang baik ketimbang yang sebaliknya kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa manusia Indonesia selalu membuat kerusuhan membuat keonaran dalam arti yang lebih luas adalah membuat kriminal ya kita tarik lagi misalnya bahwa manusia Indonesia itu radikal itu adalah terbantahkan secara konsepsional teoritis kalau setiap hari kita lihat bahwa manusia Indonesia itu digambarkan dikhawatirkan kadang-kadang sudah beberapa digambarkan teroris semua radikal semua radikal dalam pengertian yang peoratif yang buruk itu sesungguhnya tidak mungkin kalau logikanya sekelompok orang yang jumlahnya melebihi dari orang yang menuduh yang menganggap yang mencurigai maka sesungguhnya itu tidak benar kalau mereka memang sebagaimana tuduhan tidak mungkin negara ini akan terus lestari kenapa sekali lagi kecenderungan manusia sebenarnya adalah pada kecenderungan baik hanif sifat hanif manusia akan jauh lebih banyak ketimbang sebaliknya hanya orang-orang yang berakal dangkal saja yang mengatakan bahwa identitas manusia Indonesia adalah identitas manusia yang sembrono yang lebih banyak asimetrikalitasnya ketimbang yang simetrikal kenapa karena kecenderungan manusia itu pada kearah kebaikan pada arah keinginan untuk membangun ketertiba dan seterusnya penyebab asimetrikal dalam kehidupan manusia adalah akibat berbanding terbaliknya antara harapan dengan kenyataan antara harapan ekspektasi dengan faktualitasnya pada kenyataannya antara the soul dengan the saint itu kan permasalahan benarkah manusia dalam gambaran sebagaimana yang dikatakan oleh clusters ini saya meyakini bahwa impunan manusia itu yang baik jauh lebih besar daripada yang sebaliknya tapi andai kita akan bahas lebih detail perihal asimetrikal dalam kehidupan manusia yang mengatakan bahwa seluruhnya karena adanya rumus berbanding terbaliknya antara harapan dan kenyataan itu adalah pemantik dalam diskusi kita kali ini asal-sedara bagian yang kedua terdapat perbedaan-perbedaan pada tiap makhluk manusia antara saya dengan saudara saudari antara saya dengan bahkan anak saya antara saya dengan semua orang yang berbeda beda latar belakangnya itu paling tidak menurut menurut menurutnya menurut 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 apa ahli yang tadi saya sebut tadi itu ada enam aspek besar sebagaimana gambarannya sebagai berikut terdapat perbedaan-perbedaannya sudah saya ulang bahwa pasti pada tiap makhluk manusia itu ada perbedaan-perbedaannya terutama pada enam aspek besar yang bersifat alamiah manusia yang pertama adalah faktor biologis dan faktor fisiologis faktor biologis adalah kodretnya tiap individu makhluk manusia dibedakan oleh faktor-faktor biologis akibat proses dan pengalaman alamiah makhluk hidup manusia itu sendiri sejak mereka lahir ya potensi genetiknya bentuk fisiknya dan bisa kita perpanjang kenapa orang Indonesia kebanyakan pesek-pesek tidak semancung orang di belahan bumi Eropa maupun di Timur Tengah di di kawasan Mediterania itu fisiknya tampaknya ideal banget sehingga dari sanalah dinamika atau paling kurang hal-hal yang bisa positif bisa negatif itu berasal muasat karena kodret biologis manusia memang dibedakan oleh karena perbenturan manusia di alam fakta akibat proses akibat pengalaman alamiah makhluk manusia itu sendiri pada kehidupannya secara lahir secara genetik secara bentuk fisik dan seterusnya yang selalu kita ingin mendalami lebih jauh kenapa bisa seperti itu yang kedua bahwa kenapa terdapat perbedaan pada aspek pertama selain biologis adalah fisiologis secara fisik manusia itu dibedakan dari baik bentuk ukuran bentuk rahang bentuk kepala bentuk hidung ada yang mancung ke dalam yaitu namanya pesek ada hidung mancung keluar namanya itu banggir ya atau maupun juga jangkauan tangan dan kaki jangkauan tangan dan kaki setiap orang itu berbeda-beda ada yang ada yang berjalan langkahnya tidak teratur kadang-kadang setengah meter tapi kadang-kadang bisa lebih dari itu tergantung pada panjang kakinya jangkauan panjang kaki seorang pelari maraton itu akan berbeda dengan jalan atau pelari springs ya 100 meter jadi favorit dalam olimpiade internasional atau anggota badan lainnya yang seluruhnya mengidentifikasi dalam fisikalitasnya ini adalah ya adalah bagian dari identitas manusia yang memang tidak akan pernah persis sama sekali hatta bahwa anak kembar sekalipun tetap ada perbedaan-perbedaannya kalau tidak percaya tanyakan kepada anda yang mungkin saja punya keluarga atau anak atau orang yang kembar itu jelas ada tetap saja ada perbedaan-perbedaan berdasarkan biologis maupun fisiologisnya nah yang kedua kenapa setiap makhluk manusia itu berbeda karena faktor konstanta penciri makhluk faktor konstanta adalah faktor keajegannya dan keajegan itu menjadi penciri penanda makhluknya tiap orang dapat diidentifikasi menurut identitas yang tidak berubah dan jadi ciri permanen dari tiap manusia yang ini disebut sebagai identifikasi identitas manusia yang kedua dalam contoh tanda kelahiran ada natalitas ada kematian ada mortalitas tanda sebelum mati anti mortem setelah mati post mortem DNA atau asam dioksir nukleat ini semua adalah penciri makhluk manusia yang pasti yang pasti pada tiap-tiap dari manusia tadi itu akan berbeda-beda ini bisa kita perpanjang misalnya sidik jari raut muka dan seterusnya inilah yang paling fenomenal misalnya tes DNA yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga skala internasional bahwa setiap DNA manusia dari kita dimanapun kita tinggal selalu punya kaitan kaitan keterkaitan genetikanya dengan manusia lain di belahan manusia lain hampir hampir pasti sebagaimana sejumlah tokoh yang kita kenal lalu jadi relawan untuk identifikasi dari sisi DNA umat manusia di dunia kita tidak murni sama sekali bahwa kita tidak pernah punya hubungan darah dengan manusia di Afrika itu bagian besar di belahan bumi yang lain sedikit di antaranya nah itulah faktor konstanta penciri faktor yang konstan faktor yang tidak berubah faktor yang kekal dan itu adalah menjadi penciri penanda karakter tertentu pada makhluk manusia maka kita tidak pernah seharusnya boleh menyatakan bahwa ada pribumi ada non pribumi misalnya lalu hanya gara-gara datang belakangan ada juga yang datang paling duluan atau paling kurang lebih dahulu itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjangkau atau tidak bisa melampui bahwa kita sesungguhnya satu sama lain dapat diperbedakan oleh konstanta penciri makhluk manusia makhluk yang ketiga faktor ciri pembawaan akibat perkembangan seseorang seseorang tumbuh dengan caranya sendiri yang dibentuk oleh lingkungannya seseorang tumbuh dan mampu mengubah perbedaan perbedaan alamiah dan sosial berikutnya seperti bahasa ibu matris lingwah lingwah visi dan sosial yang membentuknya itu adalah ciri pembawaan akibat perkembangan seseorang ketika seseorang berada di di kawasan atau hidup di kawasan yang bermusim empat maka fight fullnya biasanya lebih oke survival of the fittest-nya meminjam Charles Darwin maka biasanya terlatih untuk bekerja keras terlatih untuk menghadapi ganasnya alam dan fisiknya pada akhirnya memengaruhi juga mentalnya maka misalnya negara-negara di Eropa Barat yang pada kurun-kurun abad lampau melakukan penjelajahan samudera mencari dunia baru dan karena itulah satu diantaranya antropologi matropologi lahir karena adalah keinginan untuk mengubah terhadap pembawaan ciri pembawaan akibat perkembangan seseorang orang yang ber apa ber bercuaca atau beriklim iklimnya 5 ada 4 itu maka biasanya survivalnya lebih oke kenapa kalau tidak karena kalau tidak karena dia bekerja keras berpikir keras maka dia tidak bisa eksis misalnya kalau di kawasan butuh utara yang dinginnya minus dan sangat ekstrim maka kenapa orang eskimo juga masih bisa hidup karena dia berpikir bagaimana cara untuk mempertahankan hidup sudah tahu bahwa salju begitu menusuk tulang dan supaya kita mereka tetap bisa hidup eksis survive makanya dibikinlah cara mengadaptasi diri di dalamnya dibikinlah caket kulit yang terbuat dari hewan yang berbulu mantel kemudian rumah-rumahnya mereka dibuat didesain setiga rupa sehingga tidak banyak udara dari luar yang masuk salju tadi itu lalu kebiasaan orang di barat yang bermusim salju setiap rumahnya ada tunggu pembakaran supaya badan hangat sebelum sebagian diantaranya setelah modern menggunakan listrik pemanas maka itu adalah cara untuk survive dan biasanya lihatlah sebaliknya di Indonesia karena musim hanya ada dua musim kemarau dan musim hujan maka kemudian alam menjadi begitu bersahabat dengan dirinya alam begitu enak ditinggali untuk dirinya dia tidak perlu terlampau berpikir keras hanya untuk memperoleh makanan sedangkan buah-buahan dan segala rupa makanan itu sudah tersedia di sekitarnya sehingga alam pikiran tidak terlampau diperas untuk memperoleh supaya tetap hidup sedangkan alam di Nusantara misalnya itu subur makmur gunung berapi yang mampu menjadikan tanah-tanah tadi subur pendatipun sewaktu-waktu harus meletus misalnya tetapi itu adalah keadaan alam alam yang subur sebagaimana plus-plus dalam lirik lagunya bahwa tongkat dan batu bisa jadi tanaman itu 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 hal yang menarik sebenarnya maka misalnya kita mengatakan bahwa karena musim yang sangat sedikit maka kita dimanja oleh alam kolam kita adalah kolam susu tongkat batu itu bisa jadi tanaman begitu ilustrasi akhirnya orang Indonesia manjalah manja sosial tidak kampang untuk berpikir neri moyang pandung karena alam juga mampu menyediakan seluruh hal yang diperlukan manusia untuk mencapai hidup dan kehidupannya ya itulah kenapa orang Indonesia para pemukim di Nusantara ini kenapa dijajah begitu lama kata pengharno kita pernah dijajah 350 tahun oleh karena memang ya kita tidak gampang untuk bekerja keras tentu ini mengecualikan bagi mereka yang seperti tidak seperti itu tetapi itulah Ibnu Kaltun dalam salah satu baik buku mukardimah menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh kondisi objektif alam itu membentuk watak manusia mereka yang hidup di Indonesia tadi adalah mereka yang sudah enak sedangkan sekitarnya adalah gunung gunung tandus tanah tanah kering dan seterusnya maka kemudian ya wataknya jadi keras Anda jalan-jalan di di saat haji misalnya aduh panasnya luar biasa kersang gunung batu wah di kurun pasir gitu ya di tanah Arab memekakkan wajah memekakkan telinga kadang-kadang panasnya tadi itu ya maka membutuhi karakter yang sungguh pendek itulah barangkali kenapa di timur tengah satu agama satu ras kenapa kau perang tidak berkesudahan mungkin bisa dijelaskan dari penjelasan saya tadi itu tapi paling kurang juga pendapat dari Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa ketandusan alam mengaruhi terhadap watak para penghuni bumi di sekitarnya bumi yang keras melahirkan watak yang keras bagi pemilik kaki-kaki yang selalu menginjak kan badan tanahnya tadi karena panas itu ketiga keempat kenapa makhluk setiap makhluk manusia tidak sama karena ada faktor keempat ialah aktivitas dan identitas demografis ini hal yang tidak bisa diingkari setiap manusia punya punya ciri identitas demografis apa sih identitas demografis sehingga manusia berbeda setiap manusia sepakat punya nama nama anda mencerminkan juga latar dari mana anda melampaui melakoni masa-masa anak-anak masa remaja masa dewasa bagaimana sih cara untuk membedakan secara demografis antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak lain adalah dengan menggunakan nama saya tidak bisa membayangkan kalau seseorang tidak punya nama itu tidak senama bagaimana kita mengidentifikasi antara orang yang sekarang berada duduk di bangku bangku kuliah yang temannya itu berada di sebelahnya untuk kita panggil kalau ada A berarti nama dia adalah A B adalah B unsur nama di dalam identitas demografis itu identitas yang paling paling dekat paling sering disebut kadang-kadang dalam alam modern itu nama bisa digantikan oleh oleh kode-kode tertentu misalnya nama anda udah jelas tapi nama anda itu juga nama seperti halnya anda itu juga banyak misalnya nama Bambang nama Bambang Bambang Supradono Bambang Sukiyono itu berarti nama Bambang Bambang yang Sukiyono Bambang yang Supradono Munginkah dalam satu kampung ada nama yang sama persis sangat mungkin untuk menggampangkan supaya ada perbedaan maka nama seringkali juga bisa digantikan nomor pin anda akun pin anda untuk ATM anda itu berbeda padahal itu nama anda nama anda asli diganti dengan kode tertentu pin nomor induk mahasiswa anda itu membedakan antara nama yang yang lain dengan yang lainnya lagi kalau tempat dan tinggal tempat tanggal lahir itu jelas alasannya lalu domisili juga demikian tapi itu adalah tempat dimana media orang yang bernama bayangkanlah 263 juta manusia Indonesia tidak bernama bagaimana kita mengidentifikasi orang yang kemarin datang dengan orang yang kemarin belum datang yang datang lalu kemudian datang belakangan dengan yang duluan kita sebut bambang tadi bambang yang mana bambang supra dono kalau semua orang sudah jelas yaudah berarti kita sepakat bahwa nama bambang yang dimaksa adalah supra dono tetapi ketika berhadapan dengan bang tetapi berhadapan dengan juga dengan administrator di kampus maka ini beda-beda itulah identitas nama gitu sehingga sehingga kita bersyukur bahwa temuan manusia tentang pemberian nama itu penting untuk membedakan antara satu bambang dengan bambang lainnya misalnya kalau kita istilahkan kalau kita contohkan terma bambang ini pertama yang kedua ya aktivitas dan identitas demografis karena kelahiran dan kematian dan seorang diidentifikasi tempat dan tanggal lahir Anda ingin mengubah apa ingin menanyakan tentang status maupun isi tagihan dari manajemen kartu kredit yang pertama ditanya nama Anda lalu tempat tempat dan tanggal lahir karena jelas itu tidak semua orang sama lalu adalah nomor nomor kartu kreditnya itu yang membedakan antara Anda dengan jutaan pengguna kartu kredit di seluruh dunia pinnya itu itu orang juga diidentifikasi lahirnya juga kematiannya wafatnya penulis kitab-kitab kenamaan dari timur tengah misalnya yang dihitung bukan kelahirannya tapi wafat tahun berapa di barat juga kadang-kadang demikian itu artinya apa bahwa identitas dalam kode tertentu menyangkut natalitas menyangkut mortalitas itu sangat bermanfaat kemudian peristiwa atau pengalaman manusia dalam melakukan mobilitas baik mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal menurut Weber identitas mobilitas vertikal itu adalah jenjang saat di mana makhluk manusia itu berubah lebih ke vertikal dari status yang selama ini jadi guli di sebuah apa toko sebagai pengangkut barang-barang sembako ya kemudian dia ikut tuannya bertahun-tahun dan sangat gemi nastiti dia menabung mengumpulkan bahkan kemudian dijadikan sebagai alat bayar untuk supaya toko yang dulu dimiliki oleh tuannya akan bisa terbeli di kawasan Malaysia di tengah-tengah kota IL Kuala Lumpur ada kawan kawasan yang dulu era-era tahun 50 60 70-an lah sampai menjelang 80-an itu banyak orang Jawa yang bekerja sebagai kuli tapi lama-lama dia menabung-nabung sampai kemudian dia bisa membeli ya membeli kepemilikan jadilah los-los pasar di sana didominasi oleh orang Indonesia terutama orang Jawa dulu adalah kuli-kuli dari tuan-tuan maupun puan-puan Melayu yang dulu boros dan akhirnya melepaskan propertinya kepada para kuli-kulinya itu adalah naik pangkat dari kuli menjadi tuan maupun puan di kawasan coket IL Malaysia itu adalah alih status dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi itu namanya mobilitas vertikal itu teori dari wibet lalu mobilitas horizontal mobilitas horizontal dapat diartikan dalam pengertian untrue biografi itu demografis yaitu adalah horizontal setara ke kiri ke kanan kalau ini kan ke atas ke bawah itu adalah peristiwa atau pengalaman dalam kehidupan manusia saya ingin tambahkan disini kalau anda pernah nonton film yang dipintangi oleh Kevin Kastner Kevin Kastner ya yang diberi judul Dance with Wolf bagaimana dia suku Indian kepala suku Indian memberi nama dia karena nama Barat itu susah dalam telinga maupun lisan orang Indian dan kebiasaan orang Indian memberi nama saat dia lahir sedang melakukan apa maka kemudian dia kasih nama Dance with Wolf menari dengan Serigala yaitu menunjukkan bahwa identitas dia namanya adalah dari pengalaman atau peristiwa Sabtu namanya Kliwon karena dia lahir pada Jumat Kliwon dia namanya Margarita Kamis jangan-jangan Kamis itu adalah waktu dimana dia lahir pada hari Kemis Soekarno Sang Putra Fajar kata-kata Fajar adalah karena Bung Karno lahir pada saat matahari terbit sekaligus itu menerbitkan harapan buat pemimpin di negara yang telah akan didirikan dan terlibat dalam proses-proses pembentukan negara itu Bung Karno disampai para pejuang kita pada masa lampau Nah Saudara yang kelima adalah faktor pembeda identitas administrasi negara ini urusannya macam-macam pembeda pembedanya itu tadi ada surat kena lahir surat tanda lahir gitu ya itu kan identitas administrasi negara Anda tidak memiliki akan ada masalah surat kena lahir tanda lahir akte kelahiran gitu ya itu adalah identitas Anda yang membedakan dengan yang lainnya karena persoalan administrasi persoalan administrasi disini sebenarnya adalah pembukti dari bahwa Anda lahir pada tahun sekian jadi itu semacam piagam untuk menyatakan bahwa Anda lahir pada hari peton kudan tahun dan seterusnya akte kelahiran dan seterusnya itu adalah surat keterangan administratif yang menunjukkan bahwa Anda diabadikan kelahirannya pada waktu yang sama KTP KTP juga begitu kartu kartu keluarga juga begitu SIM paspor KTM kartu mahasiswa kartu anggota Anda sebagai klub futsal klub perenang itu itu yang membedakan Anda dengan yang lainnya paspor surat izin atau kartu identitas lain dan seterusnya itu adalah faktor pembeda yang kelima ya dalam proses proses administrasinya itulah secara-secara jawaban mengapa tidak semua orang sama atau semua orang berbeda karena ada lima faktor tadi itu benar-benar ini memperkaya saudara yang kelima eh masih ada yang keenam ya faktor lain adalah faktor strukturalitas faktor kulturalitas dan stratifikasi sosial strukturalitas adalah faktor yang membedakan antara manusia yang berada di struktur terbawah struktur menengah struktur atas kalau struktur atas disebut kaum elit kalau struktur menengah itu kelas menengah ya kalau struktur terendah paria kaulo hamba sahaya ya powerless itu ada di situ strukturalitas Anda pos di kantor ada struktur Anda tinggi strukturalitas sosial kedudukan manusia yang berbeda-beda ditentukan oleh struktur atas struktur bawah struktur di tengah-tengahnya dan seterusnya ya strata ekonomi Anda ya the have not ya orang tidak berpunya atau rich man rich man orang kaya oligarch dan seterusnya struktur sosial struktur sosial kulturalitas sosial kedudukan seseorang akibat perlakuan budaya setempat dan menempatkan orang yang paling utama untuk dihormati dan kaulo yang tidak harus dihormati oleh sebab kedudukan struktur sosialnya itu ya menurut Weber juga ada namanya karisma ada namanya legal formal ada namanya karisma legal formal tradisional secara tradisi karena kultur adat Anda adalah orang tertinggi dalam struktur adat tapi juga bisa jadi struktur terendah ketika Anda secara struktur di kantor sebagai tukang cleaning service misalnya dan seterusnya dan seterusnya nah stratifikasi sosial berarti kedudukan seseorang akibat struktur yang membedakan satu dan lainnya di dalam kehidupan sistem politik ekonomi dan seterusnya kelas sosial kelas analisis martian analisis kelas berarti adanya seperti kelas kapital kelas buruh working class lumpen proletariat laus kelas kelas yang paling rendah pariah sudra rahmana nah dan seterusnya nah ini apa stratifikasi sosial yang berbasis pada kelas pada masyarakat kelas sosial di Mesir ya Egypt silahkan Anda pelajari lebih lanjut itu itu beberapa hal yang membedakan latar belakang yang membedakan satu orang dengan satu lain yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya politik secara jumlah sumber daya politik itu sangat terbatas dan karena tiap pemain politik aktor politik saling menginginkan hal yang terbatas tadi itu maka terjadilah perebutan atau kompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas tadi itu dengan kata lain terdapat political sparsity kelangkaan sumber daya politik nah seperti dalam konsep ekonomika ya yang mengenal kelangkaan sumber daya ekonomi dalam ilmu politik pun dikenal konsep hukum kelangkaan politik political sparsity laws hukum kelangkaan sumber daya politik itu ini ya ini nanti berikutnya ya nah konsep kelangkaan sumber daya politik melahirkan konsep kompetisi bersaing ada hampir 5 ribuan 10 ribuan 11 ribuan untuk bisa memperbutkan 575 kursi legislatif dalam setiap pemilu peminatnya 5 ribuan 10 ribuan 15 ribuan dan seterusnya tapi kursi yang disediakan lebih sedikit sedangkan orang semua punya hasrat untuk duduk disitu maka itulah kemudian terjadi kompetisi programnya apakah kompetisi itu sehat atau sebaliknya itu hal lain artinya adalah makin langka sumber daya politik yang diperbutkan yang tersedia maka semakin ketat persaingan dalam permainan politik ini hukumnya tidak seluruh keinginan manusia akan terpenuhi dengan memuaskan karena terdapat kesenjangan antara mereka yang meminati terhadap kursi itu tadi misalnya dan kapasitas media yang diminatinya tadi jumlahnya lebih sedikit jumlah yang diminati lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang meminati itu adalah sumber daya politik yang langka nah terdapat juga jumlah peminat berbanding terbalik dengan jumlah kursi yang tersedia dalam mana mereka yang meminati lebih besar daripada ketersediaan kursi itu makin besar jumlah pelaku politik yang berminat maka makin besar persaingan dalam event belkada pemilu dan seterusnya apabila setiap orang berpikiran yang sama maka persaingan perebutan kursi kekuasaan menjadi sengit bahkan bila perlu menggunakan segala cara untuk memenangkan perebutan kekuasaan yang bernama pemilu atau belkada pemilu itu adalah perebutan kekuasaan yang legal maka itulah partai maupun peserta pemilu atau belkada dibentuk untuk saling berebut ya itulah event politik apakah pertanyaan yang menarik apakah tiap memperbutkan kelanggaan politik selalu berakhir dengan pemberontakan buruhara konflik fisik satu individu makhluk manusia menganggap kompetisi politik sebagai hal yang biasa dan sikap yang lumrah untuk menanggapinya ini adalah bentuk relasi simetris bentuk relasi bentuk hubungan yang simetris kita yang kedua individu makhluk manusia menganggap kompetisi sebagai keanehan menyimpang bukan makhluk seperti dirinya bentuk relasi simetris ini ya salah itu saja ya ada ada juga orang yang terbiasa hidup dalam suasana di bawah tekanan konflik terjadi itu ya biasa saja konflik dianggap sebagai hal yang berlumprah karena memang konflik itu selalu ada tapi itu konflik latensi tapi kalau konflik aktual maka orang yang berkonflik berubah dari konflik yang latensi menjadi konflik yang aktual itulah pentelokan fisik jika memang sudah pada taraf yang tidak tertahankan tidak ada pertimbangan pertimbangan untuk menyatakan itu sebagai sebuah masalah dan karena itulah memang kita belajar antropolog ini karena memang pada makhluk manusia hakikatnya ingin hidup sesuai dengan apa yang diinginkan nah ini adalah hukum permintaan dan penawaran yang saya kutip dari sumber-sumber ilmu ekonomika hukum hukum ini sangat lazim hukum penawaran gitu ya penawaran akan mungkin terjadi jika kesetimbangan di dalam dirinya itu memperoleh ruang hubungan-hubungan yang bersifat penawaran ketersediaan hukum permintaan ya ini terbalik kemudian disequilibrium ya ini bentuknya kurpanya semacam ini lalu equilibrium itu kesetimbangan berarti antara penawaran dengan permintaan itu bertemu demikian juga di dalam aspek sosial nah terdapat 11 sumber daya politik yang kita kenal suara dan bentuk dukungan politik lainnya itu adalah sumber daya politik uang properti harta benda itu sumber daya politik informasi pengetahuan keterampilan itu juga sumber daya politik pekerjaan kontrak bisnis lisensi bisnis profesional izin mengekstraksi mineral kayu bahan mentah lainnya dari tanah milik pemerintah dan cara untuk memungkinkan atau memfasilitasi seorang mencari nakta atau membangun kekayaannya itu juga adalah 11 apa termasuk 11 sumber daya politik kredit pajak atau pengurangan yang ditakirkan untuk menguntungkan kelompok dan perusahaan bisnis tertentu atau ekonomi secara keseluruhan itu juga bagian dari political resource peraturan diregulasi dan selesai itu juga masuk keamanan ekonomi dan seterusnya itu juga bagian dari sumber daya politik penguasaan terhadap ilmu ketahuan itu juga sumber daya politik keselamatan dari kekuatan fisik dan kekerasan yang tidak sah dan dari perampasan kehidupan kebebasan properti secara ilegal atau sewenang-wenang itu juga bagian darinya reputasi kedudukan dalam komunitas itu juga sumber daya politik kebijakan publik yang mendukung agama seseorang moral keluargaan atau prinsip dan kepercayaan dilukis itu juga demikian dan akhirnya adalah berbagai nilai-nilai lainnya itu juga bagian dari sumber daya politik kapasitas kapasitas kapabilitas politik secara umum manusia hanya tunduk pada kepentingannya ialah kepentingan untuk hidup bersama itu hal yang pasti ya nah jika seseorang hidup bersama dalam masyarakat namun tidak menemukan kepentingan bersama maka inilah kehidupan sosial yang asimetris kapasitas kapasitas sistem juga menentukan apakah kehidupan sosial berlangsung simetris atau sebaliknya asimetris keterangannya begini ya tergantung pada kapabilitas ekstraktif kapabilitas ekstraktif kapabilitas ekstraktif adalah kapasitas asli yang belum terolahkan gitu ya yang bersumber dari hal-hal yang bersifat ekstraktif kondisi alam alamiah aslinya ya termasuk misalnya sumber daya alam yaitu adalah ekstraktif kapabilitas ekstraktif kapabilitas distributif kapabilitas yang mampu seseorang itu mendistribusikan kekenangan ah sorry tugasnya tanggung jawabnya bisa digotong renteng dan seterusnya itu didistributifkan kapabilitas kapabilitas regulasi kapasitas anda yang sebagai pejabat itu penyusun regulasi regulasi itu menguntungkan atau tidak menguntungkan itu juga kapasitas sistem kapabilitas simbolik ya kemampuan seseorang sekelompok orang atau situasi yang mampu menunjukkan bahwa orang lain menilai bahwa dia memiliki kapasitas simbolik responsif tanggung jawab merespon tanggung gugat kapabilitas domestik dalam kalangan sistem di bagian dalam kehidupan sistem politik secara-cara ini bahan-bahan yang boleh anda rurut supaya pemahaman saudara lebih mendalam dan akhirnya adalah bahwa jika anda ingin mengutip materi ini tidak boleh tidak saya harus menyebutkan sumbernya sampai disini urayan saya mudah-mudahan memberi manfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh